Dampak buruk dari dosa dan maksiat Kita telah menyebutkan beberapa diantaranya Yang pertama, dosa dan maksiat menyebabkan seseorang terhalang dari ilmu Itu yang pertama yang telah kita sampaikan Yang kedua, dosa dan maksiat bisa menyebabkan seseorang terhalang dari rizki Dia dihalangi dari rizki Kalaupun dia mendapatkannya, maka dia dihalangi dari keberkahan rizki itu Kemudian yang ketiga, dosa dan maksiat menyebabkan ketidaktenangan Di dalam hati pelakunya kepada Allah SWT Dia tidak tenang kepada Allah SWT, tidak nyaman Dan yang keempat, dosa dan maksiat tersebut pada akhirnya membuat dia tidak nyaman kepada sesama manusia Kemudian yang kelima, dosa dan maksiat menyebabkan urusan menjadi sulit Seandainya pun seorang yang berbuat dosa dan maksiat Urusannya semuanya dipermudah oleh Allah Maka itu adalah istidraj, pancingan Itu dia yang telah kita sampaikan Lima dampak dosa dan maksiat Kita akan lanjutkan Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Dan di antara dampak dosa dan maksiat Zulmatun kegelapan Yajiduha Yang didapatkan oleh pelakunya Fi kalbihi di dalam hatinya Dosa dan maksiat yang dilakukan tersebut Meninggalkan bekas dalam bentuk kegelapan di dalam hati pelakunya Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW Dalam riwayat Imam At-Tirmiri Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani Rahimallahul Jami' Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya seorang hamba Apabila ia melakukan satu dosa Maka akan diletakkan di dalam hatinya satu titik hitam Satu dosa, satu titik hitam Fa intaba Apabila dia bertaubat Dan mencabut diri dari dosa tersebut Dan dia beristighfar Maka hatinya dijadikan bening kembali Dijadikan hatinya bersih kembali Tetapi kalau dia tambah dosanya Zada titik hitam itu pun juga bertambah Hatta ta'lu wa kalbah Sampai titik hitam Titik hitam itu memenuhi hatinya Jadi dosa dan maksiat Itu menyebabkan kegelapan di dalam hati pelakunya Dan kegelapan ini hakikatan benar-benar ada Gelap rasanya Yuhissu biha Pelakunya bisa merasakan gelapnya hati tersebut Kama yuhissu bihulmatillaylilbahim Idhadlaham Sebagaimana seseorang merasakan gelapnya malam Ya Sebagaimana dengan mata kepala Kita bisa melihat gelapnya malam Begitu pula dengan gelapnya hati Bagi pelaku dosa dan maksiat Sehingga kegelapan maksiat yang ada di dalam hatinya Seperti kegelapan malam yang dilihat oleh mata Ketaatan itu cahaya Taat itu cahaya Nabi SAW bersabda tentang salat Was salatu nur Salat itu nur Apa arti nur? Cahaya Cahaya yang tidak ada panasnya itu nur Dan sabar itu dia Apa arti dia? Cahaya yang ada panasnya Nabi SAW menyebut salat itu nur cahaya Tapi dia cahaya yang tidak ada panasnya Seperti cahaya rembulan Makanya Allah sebut cahaya rembulan itu dengan sebutan nurul kamar Nur al kamar Tetapi ketika Allah menyebutkan cahaya matahari Allah katakan Dau'u syams Adu'u syams Cahaya matahari Karena dia itu artinya cahaya yang ada panas Panasnya Nabi SAW mengatakan sabar itu cahaya Tetapi dia panas Ya, ini panas sabar ke? Panas Ada orang menyakiti antung Sabar katanya lagi Tapi hatinya itu mendidih Hatinya mendidih Panas Nahannya itu butuh kekuatan Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Siapa orang yang kuat? Laisas syadidu Bisur'ah Bukanlah orang yang kuat Itu orang yang menang ketika bergulau Bukan orang yang menang ketika tinju Bukan orang yang menang ketika dia bentrok Bukan Innama syadidu Alladhi yamliku napsamu indal gadab Tapi orang yang betul-betul kuat Adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah Sabar itu panas Tapi dia cahaya Dia cahaya Intinya ketaatan itu Nur cahaya Dan setiap kali kegelapan itu semakin kuat Setiap kali kegelapan itu semakin kuat Karena dia terus nambah dosanya Izdadat hiratuhu Maka kebingungannya Izdadat semakin bertambah Bingung Hatta yaqa'a filbida'i Sehingga akhirnya dia pun jatuh dalam kebida'ahan Wal-dalalati Jatuh dalam kesesatan Wal-umuril muhlikati Jatuh dalam perkara-perkara yang membinasakannya Wahuwa la yash'ur Tanpa dia sadari Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Tetapi Sayangnya Syekh kita yang meringkas kitab ini Tidak mencantumkan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata di dalam kitab aslinya Beliau mengatakan Terkadang kegelapan maksiat itu semakin kuat Hatta tazhara filbadani Sampai terlihat di badan pelakunya Bukan hanya di hatinya Kalau tadi kan kegelapan itu di mana? Di hati pelakunya Terkadang ketika kegelapan maksiat itu semakin kuat Hatta tazhara filbadani Sampai tampak di badannya Kemudian Ta'luwal wajah Bahkan di wajahnya Wa tazhira sawadan Dan membuat wajahnya itu terlihat hitam Ya Rahu kullu ahajin Bisa dilihat oleh siapapun Demi Allah jamaah sekalian Akan beda Wajah orang yang rajin salat Dia menyentuh air hudu Kemudian dia berhudu Kemudian dia salat Wajahnya terlihat bersinar Meskipun mohon maaf kulitnya tidak putih Sedangkan orang yang tidak pernah menyentuh air hudu Wajahnya terlihat kusam Meskipun dia kulitnya putih Dan ini cahaya keta'atan Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Beliau pernah bertanya kepada murid-murid beliau Kalian tahu tidak kenapa orang-orang yang ahli salat tahajjud Yang rajin salat tahajjud Wajah mereka bersinar Kalian tahu tidak Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Kepada murid-murid beliau Mereka mengatakan Kami tidak tahu Beliau mengatakan Liannahum khalau bi rabbihim Karena mereka di tengah malam berduaan dengan Tuhan mereka Fa'albasahum nuran Maka Allah berikan kepada mereka cahaya di wajah mereka Ketika manusia sedang terlelam Mereka berdua-duaan dengan Allah Bermunajat kepada Allah Maka Allah letakkan cahaya di wajah mereka Dan ini terlihat jamaah sekalian Kalau antum membaca sirahnya para ulama Seling disebutkan Ulama ini wajahnya bersinar Bagi setiap yang melihatnya Ulama itu wajahnya terlihat bercahaya Nurut ta'ah Cahaya keta'atan Baik Jadi maksiat itu Memberikan kegelapan atau cahaya? Kegelapan Kala Abdullah ibn Abbas Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas Innalilhasanati Sesungguhnya kebaikan itu memiliki Diyaan cahaya Fil wajhi di wajah pelakunya Kebaikan itu Memiliki cahaya di wajah pelakunya Wa nuran fil qalbi Dan cahaya juga Di hati pelakunya Wa sa'atan fil rizki Keluasan di dalam rizki Keluasan dalam rizki Sudah kita sampaikan kemarin Yang dimaksud dengan keluasan disini Bisa jadi betul-betul rizkinya diluaskan Atau Kalaupun rizkinya pas-pasan Hatinya yang diluaskan oleh Allah untuk menerimanya Bukankah kekayaan yang paling besar adalah Sifat qana'ah Sifat qana'ah Itu kekayaan paling besar Sampai al-imamu syafi'i rahimahullah mengatakan Apabila engkau memiliki hati yang qana'ah Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Maka engkau dan raja sama saja Engkau dan raja sama saja Subhanallah Jadi Wasa'atan fil rizki Dijadikan luas dalam rizkinya Bisa jadi makna luas dalam rizki disini Betul-betul rizkinya diluaskan oleh Allah Atau Kalaupun secara kasat mata Rizkinya itu pas-pasan Apa yang dijadikan berluas? Hatinya Qana'ah Qana'ah Ya Qana'ah Tengok Oleh karena itu Khilap di kalangan para ulama Apakah Nabi SAW Miskin atau kaya? Khilap di kalangan ulama Ya Wallahu ta'ala a'la wa'alam Kalaupun beliau dikatakan Miskin harta Maka beliau manusia yang paling kaya hati Kalaupun beliau dikatakan Miskin harta Kalaupun dikatakan beliau Miskin harta Dan itu tidak disetujui oleh Syekh Huna Syekh Doktor Ibrahim bin Amir Al-Ruhayli Beliau mengatakan Nabi SAW kaya Tapi Kalaupun kita ambil perkataan Sebagian ulama Yang mengatakan beliau Miskin harta Maka beliau adalah Orang yang paling kaya Kenapa? Paling luas hatinya Taib Wasa'atan fil rizki Keluasan dalam rizki Wa kuwatan fil badani Kekuatan di dalam badan Kebaikan itu Menimbulkan cahaya di wajah Cahaya di hati Menyebabkan keluasan rizki Kemudian kekuatan badan Kekuatan badan Wa mahabbatan fi kulubil khilqi Dan menyebabkan pelakunya Dicintai oleh Makhluk Siapa yang Yang menjadikan makhluk Mencintai dia? Allah SWT Makanya Dalam hadith Yang diriwati oleh Imam Muslim Inna allaha Iza ahabba abdan Nada jibri'la Fis sama Allah SWT Apabila mencintai Seorang hamba Mungkin tidak Allah mencintai Pelaku dosa dan maksir Mungkin tidak Tidak mungkin Tidak mungkin Yang Allah cintai itu siapa? Orang yang berbuat kebaikan Kebaikan Inna allaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang berbuat baik Tapi kita kembali Dalam hadith Riwayat Imam Muslim Nabi Alayhi salatu wasalam Mengatakan Apabila Allah mencintai Seorang hamba Ini hamba yang taat Nada jibri'la Fis sama Maka Allah Memanggil malaikat jibri'l Di langit Kemudian Mengatakan Ya jibri'l Inni uhibbul fulanan Fa'ahibba Wahai jibri'l Sesungguhnya aku telah mencintai si fulal Maka engkau wajib mencintainya Aku telah mencintai si fulal Maka engkau wajib mencintainya Wahai jibri'l Fa'ahabbamu jibri'l Maka malaikat jibri'l pun mencintainya Thumma nada jibri'lu fil malaikah Setelah itu Malaikat jibri'l Mengumumkan kepada semua malaikat Yang ada di langit Innallaha yuhibbu fulanan Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulal Fa'ahibbuh Kalian semua wajib mencintai si fulal Fa'ahabbuh Semua malaikat mencintainya Thumma yudau lahu alqabulu fil ar Kemudian Allah jadikan orang tersebut Si hamba tersebut Diterima oleh manusia Ya subhanallah Saya pernah mendengarkan Rekaman kajian dari Syekh Dr. Zaid Al-Qurun Hafirullahullah ta'ala Beliau Ini pernah saya sampaikan kepada anda Beliau menceritakan Ya mudah-mudahan ini tanda bahwasanya Syekh bin Baz Rahimahullah ta'ala Betul-betul orang yang taat Seperti itu kita Yang mengetahui dari sejarah beliau Walau lalu nuzakki alallahu ahada Syekh Zaid Al-Qurun Beliau pernah menceritakan Kata beliau Kami pernah Beberapa orang Pergi Ke sebuah pelosok Yang ada di Arab Saudi Sebuah pelosok Sangat pelosok Saking pelosoknya Saking Apa bahasa kita pelosok ini Gawah Saking gawahnya Repuk Saking repuknya tempat itu Sampai-sampai elektronik Belum sampai sana Listrik gak ada Radio gak ada Gak ada Wallahu'alam Apakah memang mereka Tidak mau menerima semua itu Atau bagaimana Wallahu'alam Intinya Syekh Dr. Zaid Al-Qurun Hafizullah Beliau mengatakan Bahwasanya betul-betul Sangat Pelosok Kami pergi Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Masih hidup Syekh bin Baz Rahimahullah Masih hidup Kami pun bertanya Kalian kenal Syekh bin Baz Kepada penduduk Pelosok itu Kalian kenal Syekh bin Baz Mereka mengatakan Tidak Kami tidak kenal Masa kalian tidak kenal Beliau sering mengisi Fatwa-fatwa Kajian-kajian Di radio Kata mereka Kami tidak Mengenal radio Kami tidak mengenal radio Tidak ada elektronik Tetapi Kata mereka Tetapi Dengan engkau Menyebut namanya Seolah-olah kami telah Mencintainya Subhanallah Dengan engkau Menyebut namanya Syekh bin Baz Rahimahullah Seolah-olah kami telah Mencintainya Ya Dua-dua insan Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Qabul Penerimaan Di dalam hati manusia Ya Taib Kemudian Sebaliknya Wa inna Wa inna Lissayyi'ati Sawadan Fil wajhi Dan sesungguhnya Lissayyi'ah Dosa Ma'siyah Itu memiliki Sawadan Menimbulkan Sawadan Kegelapan Fil wajhi Di wajah Kalaupun Seandainya Itu tidak terlihat Di dunia Seandainya Tidak terlihat Di dunia Maka Itu akan terlihat Pada hari kiamat Oleh karena itu Abdullah bin Abbas Ketika Menafsirkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari ketika Ada wajah-wajah Yang putih Berseri-seri Yaitu hari kiamat Dan ketika itu Juga ada wajah Yang hitam Kata Ibnu Kathir Ketika menafsirkan Ayat ini Yaitu Pada hari kiamat Akan putih Wajah Ahlu sunnati Wal jama'ah Dan akan hitam Wajah Ahlul bid'ah Hakada Qala bin Abbas Itu yang disebutkan Oleh Ibnu Abbas Kata Imam Nukathir Kalaupun Tidak terlihat Di dunia Pada hari kiamat Pasti akan terlihat Ya Pasti akan terlihat Maksiat ini Pasti Membekas Pasti Jadi Wa inna nisayi'ati Sawadan fil wajhi Sesungguhnya Maksiat itu Meninggalkan Hitam di wajah Wa zulmatan Fil kalbi Dan kegelapan Di hati Wa wahanan Fil badan Menyebabkan Kelemahan Di wadan Wa nutsantir rizki Menyebabkan Rizki Berkurang Wa buqdatan Fi kulubil khalqi Dan menyebabkan Manusia Membenci pelakunya Dikatakan oleh Para ulama Belum ada Sejarahnya Orang yang Durhaka Kepada kedua orang Tuhanya Dicintai oleh manusia Belum ada sejarah Belum ada Sejarahnya Kata para ulama Orang Dia durhaka Kepada kedua orang tuanya Durhaka Kepada kedua orang tua Dosa atau tidak Jelas Dosa besar Belum ada Sejarahnya Orang durhaka Kepada kedua orang tuanya Mendapatkan tempat Di dalam hati manusia Belum ada Belum ada Wa buqdatan Fi kulubil khalqi Dijadikan Ada kebencian Di dalam hati manusia Terhadap dirinya Oleh karena itu Jaman sekalian Kalau seandainya Kita dibenci oleh Orang-orang Yang baik Misalkan Bisa jadi Kesalahan ada Pada diri kita Mungkin karena Dosa yang kita lakukan Nah ini dia Dampak dosa Yaitu Menyebabkan Kegelapan Di dalam hati Pelakunya Dan kegelapan itu Bisa jadi tampak Di Di mana Di wajahnya Waminha Berikutnya Di antara Dampak dosa Dan maksiat Annal ma'asi Tuhinul kalba Wal badana Bahwasannya Maksiat itu Tuhinul kalba Melemahkan hati Maksiat itu Menjadikan hati lemah Wal badana Dan menjadikan Badan juga lemah Amma Wahanuhalil kalbi Ada pun Kelemahan Yang disebabkan Oleh dosa Di dalam hati Pelakunya Maka itu Sesuatu hal Yang sangat jelas Jelas Kelemahan hati Yang disebabkan Oleh dosa Jelas Bahkan Senantiasa Dosa itu Melemahkan Hatinya Sampai Dosa itu Menghilangkan Kehidupan Hati tersebut Dilemahkan 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 Sampai akhirnya Hatinya Mati Kekuatannya Itu bersumber dari hatinya Seorang mu'min Kekuatannya itu Bersumber dari hatinya Subhanallah Dulu Banyak diantara Para sahabat itu Badan mereka Kurus Banyak Tapi mereka itu Usdun Bagikan singa Ketika bertempur Melawan musuh Bagikan singa Sudah sering Sudah sering kita Sampaikan Kisahnya Abu Ubaidah Amir bin Abdillah Ibn Jarrah Abu Ubaidah Amir bin Abdillah Ibn Jarrah Beliau Dari segi Badan kurus Tetapi ketika Terjadi Perang Badar Orang-orang Kurais Tidak berani Berhadapan Dengan beliau Kalau beliau Maju ke arah Timur Orang Kurais Yang ada Di bagian Timur Nyingkir Menghindari Kalau dia Pergi ke arah Barat Orang Kurais Yang ada Di bagian Barat Nyingkir Padahal Kurus Orangnya Apa yang Membuat Dia begitu Kuat Kekuatan Orang itu Datang Dari Hati Kekuatan Orang itu Datang Dari Hati Dan Pelaku Dosa Dan Maksiat Itu Bagaimana Hatinya Kuat Atau Lemah Lemah Bahkan Bisa Jadi Mat Nanti Kekuatan Itu Datang Dari Sini Antem Lihat Ini juga Pernah Saya Sampaikan Kisah Yang Diceritakan Oleh Syabd Razak Hafizahullah Saya Dengarkan Di Rekaman Kajian Beliau Syabd Razak Beliau Menceritakan Ini Ketika Bulan Ramadan Ini Pernah Kita Sampaikan Tapi Saya Ulangi Untuk Menunjukkan Kekuatan Itu Berangkat Dari Hati Kekuatan Iman Kekuatan Iman Kata Beliau Di Bulan Ramadan Di Bulan Ramadan Yang Lalu Kata Beliau Ada Satu Kejadian Yang Tidak Bisa Saya Lupakan Ketika Ketika Syabd Razak Yaitu Di Depan Saya Kebetulan Itu Sepuluh Akhir Ramadan Dan Sepuluh Akhir Ramadan Terkadang Di Masjid Nabawi Itu Kata Beliau Terkadang Satu Malam Itu Tiga Juz Solat Teraweknya Tiga Juz Supaya Selesai Yang Tiga Puluh Juz Al-Quran Tiga Puluh Juz Kalau Dalam Satu Malam Sepuluh Hari Dalam Satu Malamnya Tiga Juz Berarti Bisa Selesai Insya Allah Ya Di Depan Saya Ada Seorang Laki Laki Dan Dia Dari Indonesia Kata Beliau Seorang Laki Laki Dari Awal Terawih Sampai Akhir Terawih Ketika Imam Sedang Membaca Maka Dia Tetap Berdiri Sampai Sekali Tidak Duduk Ketika Imam Sedang Membaca Ada Pun Ketika Tersyahut Tentu Beliau Duduk Berdiri Ketika Tersyahut Tidak Benar Ini Ketika Membaca Imam Sedang Membaca Tiga Juz Dari Awal Sampai Akhir Kata Syabdur Reza Orang Ini Tetap Dia Berdiri Tidak Duduk Duduk Padahal Dia Berdiri Menggunakan Satu Kaki Karena Kakinya Buntung Dan Dia Tidak Menggunakan Tongkap Bismillah Ini Disebutkan oleh Syabdur Reza Ketika Menjelaskan Tentang Kekuatan Iman Kekuatan Iman Bayangkan Jemaah Sekalian Dengan Satu Kaki Tidak Pakai Tongkap Berdiri Tiga Juz Tiga Juz Itu Bisa Tidak Satu Jam Lebih Kayaknya Dulu Di Abu Hurairah Itu Setiap Terawih Itu Satu Juz Itu Sampai Masuk Koran Lombok Itu Sampai Masuk Koran Lombok Abu Hurairah Solat Tarawih Satu Juz Setiap Malam Sampai Masuk Kenapa Karena Lama Satu Juz Bagaimana Yang Tiga Juz Ini Dengan Satu Kagi Tidak Menggunakan Tongkap Kita Kembali Jadi Kekuatan Seorang Mumin Itu Berangkat Dari Kekuatan Hatinya Semakin Kuat Hatinya Maka Semakin Kuat Badannya Sekali Lagi Para Sahabat Sebagai Bukti Dalam Masalah Ini Di Antara Sahabat Ada Di Antara Mereka Pernah Pingsan Saking Laparnya Tapi Ketika Berperang Musuh Yang Dibuat Pingsan Abu Hurairah Pernah Pingsan Saking Laparnya Abu Hurairah Banyak Sahabat Yang Mereka Disebut Sebagai Ahlu Suffah Yang Mereka Tidak Punya Tempat Tinggal Dan Mereka Makan Itu Dari Berian Orang Tapi Subhanallah Kuat Mereka Ketika Berperang Usdun Bagikan Singa Sampai Dikatakan Oleh Para ulang Ruhbanun Fil Lail Mereka Ahli Ibadah Di Malam Hari Wa Usdun Pin Nahar Wapursan Pin Nahar Tetapi Mereka Adalah Prajurit Prajurit Berkuda Di Siang Hari Itu Para Sahabat Ruhbanun Fil Ahli Ibadah Mereka Menangis Lihat Umar Ibn Khattab Menangis Di Malam Hari Umar Ibn Khattab Menangis Begitu Pula Keturunannya Umar Ibn Khattab Umar Bin Abdil Aziz Sampai Isterinya Mengatakan Apabila Umar Bin Abdil Aziz Sedang Berada Di Atas Ranjangnya Maka Dia Menangis Menangis Sejadi Jadinya Sampai Isterinya Mengatakan Saya khawatir Kau Muslimin Besok Subuh Tidak Akan Punya Pemimpin Lagi Kenapa Dihawatirkan Suaminya Akan Meninggal Gara Gara Menangis Subhanallah Mereka Subhanallah Gemetar Oleh Tangisan Mereka Di Malam Hari Tapi Ketika Mereka Di Siang Hari Berperang Musuh Yang Dibuat Ketakutan Kekuatan Iman Syih Ali Bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari Rahimahullah Ketika Beliau Menjelaskan Poin Ini Karena Beliau Mentahkik Mengkoreksi Kitab Ad-Dawad Yang Aslinya Ketika Beliau Menjelaskan Poin Ini Beliau Mengatakan Al-Yawmu Al-Aqsu Ada pun Di zaman Ini Yang Terjadi Sebaliknya Kita Hanya Memperkuat Badan Tapi Hati Yang Lemah Pitnas Sana Sini Ngejib Sana Sini Sikpek Sikpek Kata La Ilaha Wata Pihati Lama Kata Syih Ali Al-Yawma Al-Aqsu Hari Ini Sebaliknya Yang Terjadi Sebaliknya Yang Terjadi Baik Meskipun Secara Pisik Dia Kuat Meskipun Secara Pisik Dia Kuat Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Paling Lemah Ketika Dibutuhkan Secara Pisik Dia Kuat Tetapi Ketika Dibutuhkan Dia Menjadi Orang Paling Lemah Nanti Kita Akan Lihat Kekuatan Pisiknya Mengkhianatinya Kekuatan Pisiknya Mengkhianatinya Di Waktu Yang Sangat Dia Butuhkan Kekuatan Itu Perhatikan 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 Bagaimana Kekuatan Pisik Pasukan Romawi Dan Pasukan Persia Dulu Romawi Romawi Dan Persia Di Zaman Dahulu Merupakan Dua Negara Adidaya Super Power Kekuatan Pisik Dari Pasukatnya Itu Lihat Kata Beliau Pisiknya Kuat Bagaimana Kekuatan Pisik Mereka Mengkhianati Mereka Di Saat Yang Mereka Sangat Butuhkan Ketika Berperang Melawan Pasukan Islam Mereka Ditalahkan Oleh Ahlul Iman Dengan Kekuatan Badan Dan Hati Mereka Kekuatan Badan Itu Datang Dari Mana Kekuatan Hati Ada Riwayat Ada Riwayat Khalid Ibn Walid Dia Pernah Ditanya Oleh Komandan Romawi Komandan Romawi Bertanya Kepada Khalid Ibn Walid Komandan Romawi Itu Mengatakan Wahai Khalid Kenapa Kalian Nekat Sekali Untuk Melawan Melawan Kami Berperan Apa Yang Kalian Bawa Ini Apa Yang Kamu Bawa Pasukan Romawi Tidak Tertandingi Secara Jumlah Perlengkapan Senjata Pasukan Romawi Lebih Lengkap Senjatanya Oleh Karena Itu Dia Mengatakan Apa Yang Kau Bawa Kau Nekat Sekali Melawan Kami Khalid Ibn Walid Mengatakan Dalam Sebagian Riwayat Tapi Orang Kalau Sudah Tidak Takut Mati Badannya Kecil Lagu Mati Matian Dia Pas Ditanyakan Antong Kecil Aku Takut Mati Ini Orang Paling Kuat Ini Dan Itu Yang Disebutkan Oleh Khalid Ibn Walid Jitu Ilaikum Aku Datang Kepada Kalian Bi Kau Min Yuhibbuna Al Maut Membawa Suatu Kau Yang Mereka Lebih Menginginkan Kematian Mati Syahid Itu Impian Mereka Sebagaimana Kalian Mencintai Kehidupan Dunia Ini Bikin Lemah Apalagi Maksiat Dunia Saja Sibuk Dengan Dunia Bikin Lemah Bukankah Nabi S.A.W. Mengatakan Bahwasannya Nanti Umat Islam Ini Akan Dikepung Dikeroyok Oleh Umat Umat Di Luar Mereka Bagikan Sekelompok Orang Mengepung Nampak Para Sahabat Nanya Ya Rasulullah Apakah Jumlah Kami Saat Itu Sedikit Sampai Dikeroyok Seperti Itu Tidak Jumlah Kalian Banyak Tapi Banyaknya Kalian Hanyalah Seperti Sampah Yang Dibawa Oleh Banjir Kemudian Allah Cabut Rasa Takut Dari Hati Musuh Kalian Kemudian Allah Letakkan Di Dalam Hati Kalian Al Wahan Wahan Itu Artinya Kelemahan Secara Bahasa Wahan Itu Artinya Lemah Secara Bahasa Al Wahan Artinya Kelemahan Para Sahabat Mereka Bertanya Ya Rasulullah Wama Wahan Apa Itu Kelemahan Yang Anda Maksud Disini Apa Itu Kelemahan Cinta Dunia Dan Takut Mati Ini Satu Paket Yang Gak Bisa Dipisahkan Orang Kalau Sudah Cinta Dunia Ingin Tidak Mati Gak Mungkin Gak Mungkin Subhanallah Ini Kondisi Kita Mas'al Allah Assalamual Afiyah Itu Dia Dampak Yang Berikutnya Jadi Dosa Dan Maksiat Itu Melemahkan Hati Dan Juga Melemahkan Badan Berikutnya Wa Minha Hirman To'ati Di Antara Dampak Dosa Dan Maksiat Menghalangi Pelakunya Untuk Melakukan Ketaatan Menghalangi Pelakunya Untuk Melakukan Ketaatan Bagaimana Dia Bisa Dihalangi Dari Ketaatan Yang Pertama Ada Beberapa Kemungkinan Kata Para Ulama Tetapi Di Antaranya Yang Pertama Dia Terhalang Dari Ketaatan Bisa Jadi Karena Allah Menghalangi Dia Disebabkan Oleh Dosanya Itu Contoh Imam Sufyan Athawri Rahimahullah Beliau Pernah Berkata Imam Sufyan Athawri Pernah Berkata Dalam Sebagian Riwayat Sittata Ashhur Lidhan Bin Ad Nabtu Aku Terhalangi Dari Salat Tahajjud Lima Bulan Dalam Sebagian Riwayat Enam Bulan Aku Dihalangi Dari Salat Tahajjud Selama Lima Bulan Atau Enam Bulan Tidak Bisa Bangun Salat Tahajjud Kata Beliau Gara-gara Satu Dosa Yang Aku Lakukan Gara-gara Satu Dosa Ketika Beliau Ditanya Apa Dosa Yang Satu Itu Beliau Mengatakan Dalam Sebagian Riwayat Aku Melihat Seseorang Sedang Salat Orang Itu Menangis Dalam Salat Aku Melihat Seseorang Sedang Salat Dan Orang Itu Menangis Dalam Salat nya Fakult Saya Pun Berkata Kepada Diri Saya Dosa Buruk Sangka Gara-gara Satu Dosa Itu Kata Beliau Dalam Sebagian Riwayat Sifta Taashhur Aku Dihalangi Salat Tahajjud Lima Bulan Dalam Sebagian Riwayat Enam Bulan Dihalangi Dari Ketata Ini Jampak Dosa Dan Masyir Makanya Ikhwani Wah Akhawati Para Jemaah Sekalian Kalau Seandainya Kita Berat Melakukan Ketaatan Bisa Jadi Karena Kita Masih Ada Dosa Dan Masyid Kita Belum Bertaubat Dari Dosa Dan Masyid Begitu Pula Terkait Dengan Masalah Futur Nuntut Ilmu Ini Kenapa Saya Futur Bisa Jadi Ada Dosa Yang Belum Kita Tinggalkan Bisa Jadi Bisa Jadi Ustaz Kayaknya Enggak Ada Ustaz Itu Yang Dikatakan Oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani Imam Abu Sulaiman Ad-Darani Beliau Mengatakan Dahulu Para Salap Para Salap Dosa Mereka Sedikit Sehingga Mereka Tahu Mana Dosa Mereka Bisa Disensus Dosanya Dulu Bisa Dilihat Dosa Karena Sedikit Tapi Kita Dosa Kita Terlalu Banyak Sehingga Kita Tidak Tahu Yang Mana Ini Akhirnya Kayaknya Enggak Ada Dihalangi Dari Ketaatan Entah Kenapa Dia bisa Terhalangi Dari Ketaatan Bisa Jadi Dia sibuk Oleh Kemaksiatan Makanya Tidak Ada Waktu Untuk Melakukan Ketaatan Ingat Ucapan Imam Ibn Al-Qayyim Di dalam Kitab Beliau Yang lain Seperti Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau Mengatakan Kita Ini Sedang Diperbutkan Oleh Ketaatan Dan Kemaksiatan Kita Diperbutkan Oleh Ketaatan Dan Kemaksiatan Kemanapun Kita Condong Maka Kita Akan Jauh Dari Yang Satunya Ketika Seseorang Itu Condong Terhadap Ketaatan Otomatis Dia Jauh Dari Kemaksiatan Ketika Dia Condong Kepada Kemaksiatan Otomatis Dia Jauh Dari Ketaatan Lisan Lisan Yang Sering Digunakan Berdikir Ada Tidak Kesempatan Untuk Dia Bergibah Ada Syekh bin Baz Disebutkan Oleh Sebagian Murid Beliau Kalau Beliau Masuk WC Syekh bin Baz Maka Beliau Menggigit Ujung Sorban Beliau Beliau Gigit Kenapa Beliau Khawatir Akan Menyebut Nama Allah Di Dalam WC Itu Karena Lisan Ini Sudah Terbiasa Zikrullah Sudah Terbiasa Zikrullah Sampai Beliau Khawatir Akan Keceplosan Berdikir Dengan Lisan Di Dalam WC Kalau Berdikir Dengan Hati Tidak Jadi Masalah Ini Berdikir Dengan Lisan Menyebut Nama Allah Di Tempat Yang Kotor Itu Sampai Beliau Gigit Lisan Ketika Sibuk Sibuk Dengan Dikir Tidak Akan Ada Waktu Baginya Untuk Bergibah Tapi Sebaliknya Lisan Yang Gemar Bergibah Tidak Akan Ada Waktu Baginya Untuk Berdikir Kita Diperbuatkan Oleh Ketaatan Dan Kemaksia Ini dulu Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Indah Maaf Atas Segala Kurangan Mudah-mudahan Yang Sedikit Ini Ada Manfaat Kalau Ada Yang Ditanyakan Tidak Persilahkan Selesai Adhan Kalau Ada Al-Fatihah Abhan Muhammad Al-Fatihah 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 lihat orang yang dibawah kalian dalam urusan apa dunia jangan lihat orang di atas kalian kenapa supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada Antum Hai Antum masih punya istri satu lihat yang jomblo jangan selalu lihat yang sudah poligami dan yang ketiga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa kepada Allah minta diberikan hati Hai banyak ya caranya tetapi saya sebutkan yang tiga itu saja Hai ketika kita melakukan maksiat kepada Allah lalu bertawabat Apakah di akhirat nanti juga akan diminta pertanggungjawaban ada hadith dan hadith ini dihasilkan oleh Imam al-Bani Rahimahullahi al-Jami Nabi alaih salatu salam bersabda man taba'an zambin kamala zambalahu barang siapa yang bertawabat dari suatu dosa maka seperti dia tidak punya dosa itu seperti dia tidak punya dosa itu kalau dia betul-betul bertawabat dengan taubat nasuh insyaallah seperti dia tidak punya dosa Hai bagaimana penjelasan tentang perkataan zina itu adalah hutang padahal kita tidak menanggung dosa orang lain yang pertama ini bukan hadith yang pertama ini bukan hadith sebagian ulama ketika ditanya tentang perkataan zina itu adalah hutang barang siapa yang berzina dengan wanita dari keluarga orang maka suatu ketika suatu saat nanti wanita dari keluarganya akan di zinahi oleh orang ketika ditanyakan ini kepada sebagian ulama mereka mengatakan ini bukan hadith itu yang pertama sehingga ucapan ini masih bisa diterima dan masih bisa ditolak dan seperti yang antum katakan dalam pertanyaan ini bukankah kita tidak menanggung dosa orang lain ya bagaimana mungkin kesalahan si pulang kemudian ditanggung oleh istrinya bagaimana mungkin kesalahan si pulang ditanggung oleh anak perempuannya oleh karena itu ini perkataan masih perkataan ya ini masih perkataan dan bukan hadith kalau ini seandainya hadith maka kita tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya tapi ini masih perkataan wallahu ta'ala a'la wa'ala taib mohon penjelasan faidah dari satu saja agar kita bawa pulang dari kisah yang disampaikan tadi banyak kisah yang saya sampaikan kisah yang mana saya tidak tahu kisah yang mana yang termaksudkannya wallahu alam ya Hai kiat-kiat atau amalan untuk memperkuat hati agar tidak mudah lemah perkuat imam ya perkuat imam Syekh Ibn Uthaymin ketika beliau menjelaskan hadith al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullil khair dalam riwayat mang muslim al-mu'minul qawiyu seorang mu'min yang kuat mu'min yang kuat itu lebih dicintai lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah meskipun kedua-duanya ada kebaik kebaikan karena mereka masih berstatus mu'min yang tidak punya kebaikan adalah orang yang tidak beriman selama mereka beriman mereka punya kebaikan tetapi mu'min yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mu'min yang lemah Syekh Ibn Uthaymin ketika menjelaskan hadith ini beliau mengatakan kekuatan yang dimaksud disini adalah kekuatan iman bukan hanya kekuatan fisik kenapa kekuatan iman bisa menutup kekuatan fisik bisa seperti kasus yang tadi ada orang apa namanya kakinya buntung dia bisa ada orang sudah sangat tua sekali tetapi dia masih kuat berjalan menuju masjid di saat yang sama ada orang Masya Allah satu kintal berat barbel yang diangkat tapi sendalnya yang beratnya dua ons nggak bisa diangkat ke masjid berat jadi kekuatan iman kenapa karena kekuatan iman menutup kekuatan fisik kemudian beliau mengatakan kekuatan fisik saja tidak diiringi oleh kekuatan iman terkadang mencelakakan pemiliknya bisa jadi dia jadi preman dia mengandalkan fisiknya memalak orang merampok orang bisa jadi karena dia hanya punya kekuatan fisik tidak punya kekuatan iman atau kekuatan imannya sangat minim sekali Oleh karena itu kuatkan iman Insyaallah hati akan kuat Insyaallah ya Bagaimana cara menguatkan iman silahkan untuk membaca kitabnya syabd al-razaq asbabu ziyadatin iman wa nuqsanuhu atau wa nuqsanihi sebab-sebab pertambahan iman dan kekurangan iman apakah sahih hadis tentang keutamaan membaca surah al-muluk di malam hari bahwa orang yang bacanya akan dilundungi dari adab kubur hadisnya disebutkan oleh syarbani rahimahullah bahwasannya hadisnya bisa diterima hadisnya bisa diterima dan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dahulu kami para sahabat menamakan surat al-muluk dengan sebutan al-waqiyah bukan al-waqiyah al-waqiyah apa arti al-waqiyah pelindung surat pelindung Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu dahulu kami para sahabat menamakan surat al-muluk itu dengan sebutan suratul waqiyah surat pelindung jadi riwayatnya diterima oleh syarbani rahimahullah ta'ala taibullah ta'ala ala wa'alam saya kira saya cukupkan sampai disini saya mohon maaf atas segala kurangan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati